Oke, teman-teman. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekonstruksi tragedi Kanjirwa digelar di lapangan Sepa Bola Mapolda Jatim pada Rabu 19 Oktober 2022. Tiga polisi yang berstatus sebagai tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi yang digelar oleh penyidik Subdit 1 Kamnok Dit Rekrimum Polda Jatim. Mereka yakni Kabak Ops Polores Malang, Kompol Wahyu Setioh, Komandan Kompi 3 Brimopolda Jatim AKP Hasdarmawan, dan Kasan Samapta Polores Malang AKP Bambang Sidik Akmadi. Hal ini disampaikan Kadifumas Polri Irija Dide Prasetyo dalam konferensi pers. Dedi menuturkan kegiatan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjirwan. Selain itu, kata Dedi, rekonstruksi digelar juga dalam rangka menjaga penyelidikan berjalan transparan dan akuntabel. Lebih lanjut, Dedi mengatakan rekonstruksi ini juga dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi Surabaya dan pihak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan atau Kemenkopolukam. Menurutnya, kegiatan kali ini berfokus terhadap tiga tersangka terlebih dahulu. Sebagai informasi, rekonstruksi tragedi Kanjirwan bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengamanan dan pengendalian masa supporter yang diterapkan pihak keamanan. Usai pertandingan RMAFC melawan Persebaya pada Sabtu 1 Oktober lalu. Rekonstruksi ini juga bertujuan untuk memahami secara lengkap bagaimana kronologi kejadian serta dalam rangka pembuktian secara ilmiah. Oke, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!